Pikiranmu dengan makanannya sehat Situasi selalu berusaha memasukkan pikiran yang jahat Yang jelek, yang dapat meruntungkan imanmu Mulai pakai imanmu untuk hal-hal yang kecil dulu Hal-hal yang sepele Contohnya sedara, kehabisan uang Kita gampang di Amerika, tidak punya uang, kita punya kredit card Tinggal gosok saja, gampang Tapi sedara, kita perlu belajar Jangan gosok kredit card Coba hidup dengan apa yang ada Sedara, dalam masa-masa yang sulit ini Di dalam masa-masa dimana banyak resesi Berasa bahwa hidupku ini cukup Rasakan bahwa kamu ini cukup Jangan selalu merasa tidak cukup Kurang sedikit, lari Beli Tidak Coba Dengan situ Mulai dengan yang sepele Makan Kita mulai buka di lemari kita Mungkin ada bahan-bahan yang belum kita pakai Kita bisa pakai Kita bisa bertanya sama Tuhan Tuhan Apa yang harus kulakukan dengan ini Lalu kita jadi kreatif Kita jadi tahu Oh ini kita bisa pakai Ini kita bisa pakai Kadang kalah karena demikian mudah gosok Sehingga apa Kita punya banyak sekali jam Saya punya banyak jam Saya belajar dari hal itu juga Jadi saya bisa share dengan saudara Saya pernah punya Hidup di dalam kekurangan juga Dan saya melihat akan hal itu Saya belajar dari empat hal itu Mencukupkan akan diri sendiri Sudah merasa terus tidak puas Tidak puas Tidak puas Mungkin kita punya barang Yang selama ini belum pernah kita lihat Kiki selalu berkata kepada saya Mama Sebelum mama beli apa-apa Dia di kurset mama Mama punya apa Yang kadang kalah itu saya melihat Masih banyak barang-barang Yang kita bisa pakai Tapi merasa bahwa Oh kita tidak punya Kita tidak punya Padahal ada Tapi karena kita tidak melihat Tetapi di dalam suasana-suasana Yang Tuhan izinkan Kita jadi berpikir Kita jadi berdoa Kita jadi mencari doa Kita lihat akan apa yang ada Oh aku punya Oh aku tidak perlu Oh aku itu apa namanya Saya tidak perlu shopping Tidak perlu lalu Karena apa Misi ada Belajar puas Dengan apa yang ada Di US ini paling mudah sedikit-sedikit gosok Dan membayarnya penuh bulan depan Sehingga Anda Ya Sampai Terprosok Dengan utang yang tertumpu-tumpu Kalau tidak ada Pendapatan cukup Cukupilah Dengan Oba yang ada Kalau saudara sakit Belajar mempercayai akan Firman Tuhan yang ada Kebanyakan paling mudah Sakit Cepat gerai obat Ya toh Paling gampang Belajar Sakit itu Kadang-kadang You know Obat itu tidak bisa Menjadi jawaban Sakit masih terus saja ada Berdoa Minta Dengan iman Kadang tidak sehari Kadang dua hari Dan terus kita minta Kita minta Sampai Total Semua Dan itu Saya alami Saya ini sering migren Migren Saya merasa Merupakan satu halangan Saya tidak bisa makan Teleno Atau motri Itu tidak bisa Itu apa Itu Menjamah Itu menyehatkan saya Sudah saya coba Sekarang saya coba Iman saya Bergantung kepada Tuhan Saya doa Saya doa Saya doa Saya bergini Dan Saya sempurna Jawaban Daripada doa saya Menjadi kenyataan Menjadi kenyataan Mulai pakai iman Untuk hal-hal Yang kecil dulu Hal-hal Yang sepele Mari kita Akan Doa Tuhan Terima kasih Engkau mengajar kami Beriman Di dalam Masa Resesi ini Tuhan Terima kasih Engkau tidak Meninggalkan kami Dan janjimu Ya dan Amin Dan kami Mau mempercayai Akal kebenaran Firman Tuhan Bahwa Tuhan Tidak Meninggalkan kami Tuhan Ingin kami Sebagai umatmu Bukan Hanya Sebagai Seorang Yang mengikut Engkau saja Dengan buta Tapi kami Harus menjadi Pelaku-pelaku Daripada Firman Terima kasih Tuhan Karena kami Punya Engkau Yang mengajar kami Untuk Memenangkan Semua situasi Yang ada Bersama Engkau Dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin